Kita ke informasi lain yang menjadi sorotan di Kompas Siang. Saudara Presiden Jokowi Dodo resmi memberhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi resmi menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua dan anggota KPK. Kepres ditandatangani Presiden pada Kamis kemarin dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pemberhentian Firli tak lepas dari kontroversi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kami kutip keterangan resmi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Kepres nomor 129 garis miring P tahun 2023 tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024. Kepres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Saudara, sejumlah pihak mempertanyakan alasan polisi masih tidak melakukan penahanan terhadap Ketua non-aktif KPK Firli Bahuri. Kasus pemerasan yang menyeret Firli Bahuri dinilai sudah layak menjadi alasan polisi untuk melakukan penahanan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan diperlukan taktik dan strategi dalam penahanan Firli Bahuri. Taktik dan strategi diperlukan karena kasus dugaan pemerasan eksmentan Syahrul Yassin Limpo berpotensi berkembang. Irjen Karyoto menambahkan, Polda Metro Jaya tidak ingin nantinya penyidik terkesan mencicil dalam mengusut perkara yang ada. Saat ini, penyidik telah mengembangkan kasus pemerasan dengan Firli Bahuri sebagai tersangka. Penahanan orang itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Kalau nyicil perkara itu, saya punya terhadap satu tersangka punya empat tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi, itu tidak boleh asasnya. Kita tidak adil terhadap pelakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Kita perlu taktik dan strategi yang tepat, sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu, dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, tidak cukup carikan pergahan lagi. Tidak boleh. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Zainu Rohman menyebut, tidak ditahannya Firli dalam kasus pemerasan terhadap eksmentan, merupakan kewenangan penyidik. Melihat dari kasus yang menimpannya, Firli dinilai layak untuk ditahan. Tapi memang perkara ini sendiri, saya lihat ada kontestasi antara Jenderal Karyoto dengan Firli Bahuri. Saya lihat gitu ya. Kita lihat kemarin misalnya, Firli Bahuri sebelum kemudian diberhentikan sementara, masih sempat misalnya menetapkan M. Suryo sebagai tersangka. Dan M. Suryo ini kan dihubung-hubungkan oleh berbagai pihak dengan Kapolda Metro Jaya gitu. Nah, sehingga menurut saya sebenarnya sekarang tidak ada lagi sih, satu halangan apapun bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. Firli sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden sebanyak dua kali. Surat pertama diajukan 18 Desember lalu. Kemen Setnek menyatakan, surat itu tidak dapat diproses karena tidak sesuai dalam ketentuan Undang-Undang KPK. Dalam surat pertamanya, Firli menuliskan berhenti, bukan mengundurkan diri. Firli pun kembali mengirimkan revisi suratnya kepada Presiden 23 Desember 2023. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini sudah ada jurnalis Kompas TV, Abel Insani di gedung KPK, dan Nipu Tutrisnanda di Istana Negara Jakarta. Kita akan terlebih dahulu menyapa Abel Insani di KPK Jakarta. Abel, selamat siang. Presiden sudah menantang ini ke Pres pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Apa kemudian respon dari pihak KPK terkait hal ini, Abel? Ya, Sisko dan juga Saudara hingga saat ini atau hingga siang ini dari KPK memang belum memberikan tanggapan ataupun juga belum memberikan informasi kepada kami terkait dengan hal tersebut. Tapi memang benar bahwa Presiden sudah menandatangani ke Pres untuk pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan memang sudah ditandatangani kemarin 28 Desember 2023. Yang artinya bahwa setelah penandatanganan tersebut berarti Firli Bahuri sudah tidak aktif lagi dan sudah diberhentikan sebagai Ketua KPK. Memang kalau kita melihat dari hal ini, untuk KPK sendiri belum menyatakan apapun, tetapi memang baru hanya ada satu pintu. Dari satu pintu, ya ini dari status ke Presidenan yang menyatakan bahwa memang memang untuk sejak ditandatangani ke Pres tersebut, maka Firli Bahuri sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK. Dan ada tiga pertimbangan dalam hal ini, Sisko dan juga Saudara, terkait dengan penandatanganan ke Pres tersebut. Yang pertama adalah surat pengunduran dari Firli Bahuri yang memang sudah dilakukan pada 23 Desember 2023. Lalu yang kedua adalah putusan Dewan Pengawas KPK, yaitu nomor tiga, garis miring Dewan Pengawas, garis miring etik, garis miring 12, garis miring 2023. Dan yang ketiga adalah berdasarkan pasal 32, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, tentang KPK sebagaimana beberapa kali sudah diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui ke Pres. Jadi memang untuk penandatangan ke Pres ini merupakan respon dari Presiden Jokowi terhadap ada dua surat resmi, yang pertama adalah pengunduran diri dari Firli Bahuri, dan yang kedua adalah surat dari Dewan KPK. Nah kalau kita melihat lagi, kalau menurut dari status Presiden, ini yang menyatakan bahwa untuk surat dari Dewas KPK, ini mengutip petikan putusan Majelis Sidang Pelanggaran Kode Etik dan Pengawas, masih saya Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, nomor 03, garis miring Dewan Pengawas, garis miring etik, garis miring 12, garis miring 2023, atas nama Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Republik Indonesia Nonaktif. Nah yang perlu diketahui Sisko dan juga Saudara bahwa Firli Bahuri sebagai Ketua KPK ini juga sempat paling banyak mendapatkan penolakan dari para aktivis anti korupsi. Kembali ke Anda Sisko. Nah Abel, kasus Firli ini kan juga telah mencoreng nama bayi KPK sejak didirikan, dan juga bagaimana KPK bisa kemudian mengembalikan kepercayaan kepada publik, apalagi tadi Anda sempat sebutkan bahwa Firli Bahuri ini mendapat banyak suratan khusus dari aktivis. Bagaimana kemudian respon dari KPK Abel? Ya sebaiknya memang KPK untuk saat ini dan seterusnya itu fokus ya terhadap beberapa kerja-kerja baik di bidang penindakan, pencegahan, maupun juga pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Kalau kemarin kita lihat setelah adanya keputusan Firli sebagai tersangka, nah ini kan ada perubahan begitu ya, ada pelantikan untuk sementara begitu, untuk ketua KPK yang baru ya ini adalah Nawawi. Nah hal ini juga menjadikan ada beberapa sorotan dari beberapa masyarakat bahwa Nawawi ini memiliki catatan yang cukup positif begitu ya, meskipun ada beberapa kekurangan, tapi catatan positif ini juga cukup banyak. Yang salah satunya adalah Nawawi ini sempat mengkritik Firli pada saat Firli menjadi pimpinan atau ketua KPK. Nah ini juga menjadi salah satu keseimbangan yang bisa dijadikan oleh KPK nantinya untuk terus mengembangkan atau fokus terhadap pencegahan pendidikan antirasuah kepada masyarakat. Nah untuk saat ini KPK juga sudah mengusahakan atau sedang mengusahakan bagaimana nanti selanjutnya untuk berjalannya waktu agar bisa mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan kinerja KPK. Nah untuk saat ini kami juga masih menunggu Sisko bagaimana nanti tanggapan ataupun juga informasi yang diberikan oleh KPK kepada kami terkait dengan kasus Firli Bahuri yang sudah diberhentikan oleh Presiden. Sisko? Baik, dari Abel Anseni Insani di gedung KPK Merah Putih Jakarta kita ke istana bersama Putu Tristanda Putu selama siang. Setelah pres ini resmi ditandatangani Presiden, Firli ini jadi pimpinan kedua yang diberhentikan Presiden setelah sebelumnya ada juga nama Lili Pintauli. Jadi ada dua pimpinan KPK pada periode ini yang diberhentikan oleh Presiden. Apa kemudian yang jadi tanggapan atau sorotan dari istana terkait hal ini Putu? Ya selamat siang Sisko dan juga Saudara. Sampai dengan saat ini memang belum ada statement resmi lebih lanjut dari istana terkait dengan diberhentikannya untuk kedua kalinya ketua KPK setelah sebelumnya Lili Pintauli, sekarang Firli Bahuri menjadi pimpinan kedua yang diberhentikan di era Presiden Jokowi Dodo. Ini juga menjadi sorotan begitu ya di kancah internasional baik itu di luar negeri bagaimana kemudian negara-negara tetangga ini juga menyoroti adanya pemberhentian ketua KPK di mana yang seharusnya mencegah adanya korupsi tetapi justru malah terlibat dengan dugaan-dugaan dari mulai suap, pemerasan sampai dengan ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Ini yang kemudian masih kita tunggu pernyataan resmi dari istana sebetulnya Sisko dan juga Saudara karena kalau mengutip bagaimana pernyataan dari koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana yang saat ini berada di luar kota juga menyampaikan belum ada statement lebih lanjut selain keputusan Presiden yang sudah ditandatangani pada Kamis malam terkait dengan pemberhentian. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan yang terangkum dalam keputusan Presiden sendiri ini hanya dituliskan juga ada beberapa pertimbangan yang ini terkait dengan kasus yang saat ini tengah menyeret nama Firly Bahuri terkait dengan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo kemudian juga kasus hukum yang masih terus berlanjut dan tentu saja hasil dari Dewan Pengawas KPK yang memutuskan bahwa Firly Bahuri ini telah melakukan pelanggaran etik berat ini membulatkan keputusan istana untuk mengamini surat pengunduran diri yang dilayangkan oleh Firly Bahuri pada 22 Desember lalu. Kalau kita tarik sedikit ke belakang Firly Bahuri ini memang memiliki banyak sekali kasus yang kemudian menjadi sorotan publik mulai dari pada saat masih menjadi deputi KPK sampai dengan menjadi pimpinan KPK menggunakan helikopter mewah bertemu dengan pihak-pihak berperkara termasuk ketika menjadi pimpinan yang saat ini kemudian menjadi ramai juga berkaitan dengan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo yang diduga bukan hanya ada pemerasan di sana tetapi juga ada dugaan TPPU karena berdasarkan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Karyoto sendiri ada dugaan tersebut kalau lihat dari materi sidang etik kemarin ada beberapa hal yang tidak dilaporkan Firly berupa aset dan juga valuta asing yang tidak dilaporkan dalam LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara sehingga kalau kita lihat bagaimana jalannya proses ini tentu saja ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan mengacu pada undang-undang dari tindak pidana korupsi sendiri setelah kemudian diberhentikan oleh Presiden ada hal-hal atau tahap-tahap yang bisa dilakukan pertama nanti Presiden Joko Widodo ini akan bersurat kepada DPR untuk kemudian mengajukan nama dari pimpinan kemudian setelahnya nanti bisa diputuskan dari nama pimpinan yang saat ini masih berada di KPK ini nanti akan diputuskan siapa yang layak dan juga bisa menggantikan posisi Firly Bahuri sebagai ketua ini tercantum dalam pasal 32 dan juga 33 dalam undang-undang tidak pidana atau apa namanya pejegahan korupsi dari undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut ini sudah diatur kita nantikan apakah nanti akan ada pernyataan resmi yang lebih tegas dari Presiden Joko Widodo kita nantikan bersama-sama Sisko baik kita akan update informasinya dan juga kita akan tunggu siapa kemudian akan menjadi ketua KPK dan jangan sampai kemudian kontroversi ataupun juga untuk ketua KPK dan juga anggota ini tersandung kasus pidana yang sama terima kasih ini butuh tersandai yang melaporkan langsung dari Istana Negara dan sebelumnya ada Abel Insani dari gedung KPK Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!